Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya di jendela informasi kabupaten buang channelnya Ampo Babo Hai hari ini saya berada di Kelurahan Kuma Legon Kecamatan Biau saya di sini akan mengeksplor salah satu objek wisata permandian alam yang cukup diminati di Kabupaten Bua Sulawesi Tegak namanya objek wisata permandian Kuma Legon jeraknya dari pusat kota itu 5 km untuk wisata sini ke arah selatan dari pusat kota Bua sekarang saya akan memasuki lokasi permandian Kuma Legon itu dari arah jalan besar tadi sekitar itu jaraknya sekitar 350 meter ke dalam nah seperti apa lokasinya ikuti terus sejak Kompokogun nah untuk mencapai lokasi itu bisa menggunakan kendaraan namun saya memilih berjalan di sekitar sepanjang jalan untuk masuk itu rumah-rumah penduduk nah sekarang saya sudah berada di pintu gerbang masuk lokasi permandian alam Kuma Legon nah inilah suasana eh permandian alam Kuma Legon sayang lokasinya yang terkesan kurang terawat padahal permandian alam Kuma Legon cukup diminati baik itu oleh pengunjung lokal maupun asal luar daerah pandih sąd mimi kuat sendirian ooh muncul luar luar yuk luar 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 hal luar luar selamat menikmati yang begitu cukup diminati sayang saat ini kurang mendapat kepedulian terkesan terbengkalai dengan pemenangan fasilitas yang di bawah pemerintah beberapa tahun lalu saat ini sudah mengalami kerusakan dan termakan usia kemudian tidak adanya perawatan selamat menikmati 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 Sedihannya, lokasi pemenang alam Kemaligon yang begitu masih alami dan asri panoramanya itu sangatlah memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi yang bisa diandalkan di Kabupaten Bolog. Kayaknya, kurangnya perhatian kondisi Kemaligon saat ini seperti yang sahabat Om Pegobol. Alam yang sejuk menambah keasrian, suasana alam perman yang Kemaligon ini bisa dibilang merupakan aset daerah yang semestinya dikembangkan dan mendapat perhatian serius. Inilah fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah setempat pada sekitar tahun 2008 sampai 2012 dan kondisinya saat ini sudah mulai termakan usia, keropos dan tidak terawat. Sangat disayangkan, potensi wisata Kemaligon harus kondisinya seperti ini. Semoga saja ke depan ini menjadi salah satu agenda penting untuk melakukan pendenahan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang saya coba mengeksplor bagian sebelah atau seberang kemudian alam kemaliga Seperti apa fasilitas yang kena dibangun oleh pemerintah Inilah fasilitas yang dibangun yang sekarang tidak terawat Dan lokasi bagian depan juga Sudah tumbuhi semut belukar Tanpa perawatan Dan hari ini Sebenarnya hari minggu atau hari akhir pekan Itu ramai namun terlihat begitu Sepi Pengundangnya tidak seperti biasa yang ramai Karena memang ada pembatasan Gerak-gerak Bahkan di wilayah Kelurahan Lergu Dalam kota Boro itu ada peningkatan atau lockdown Inilah salah satu fasilitas Kalau tidak geliru Om Pogokong ini dibangun pada tahun 2008 kemarin Dan hari ini kondisinya seperti begini Tidak terawat Dan penuhi rumput dengan warna air yang Hitam, pekat Bapak di gua mau hujan Insya Allah Oke sahabat Om Pogokong dimana saja berada Demikian Jejak Om Pogokong Menyusuri Permandian Alam Kumaligon Sehingga sebenarnya Objek wisata ini Memiliki potensi besar untuk dikembangkan Bahkan ini menjadi salah satu objek wisata Yang cukup diminati Masyarakat Masyarakat vokal Baupun dari luar daerah Kabupaten Bol Namun sayang hari ini Seperti itu kondisinya Setelah sekian tahun Om Pogokong kembali Berkunjung ke sini Dan melihat Seperti apa Fasilitas yang dibangun pemerintah Di era tahun 2008 Sampai 2010 kemarin Oke sahabat Om Pogokong Terima kasih yang sudah menonton Om doakan Semoga Diberikan Kesehatan Dan dimurahkan Reseki dan bersama Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Channel Om Pogokong Jangan lupa like Subscribe And share Dan komen Oke saya akhiri Video ini sampai di sini Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa ya Terus mendukung Channel Om Pogokong Bukan semangat Membagikan Cerita-cerita Tentang Kabupaten Buol Sampai bertemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh